Selamat pagi, Amang Inang. Kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi. Tetapi sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan memberikan nafas kehidupan di hari yang baru, di bulan yang baru. Bapak di dalam sorga, biarlah penuhi hati kami dengan sukacita. Terlebih ketika kami mendengarkan firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini, Selasa 1 Agustus 2023. Yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang kelima puluh empat, ayat yang ke sepuluh, demikian firman Tuhan. Sebab, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus. Nas ini hendak mengajarkan kepada kita betapa besar janji setia Allah kepada kita. Keadaan dunia ini bisa berubah. Keadaan dunia ini bisa digambarkan dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan berbagai bencana besar. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan Allah selalu setia dengan janjinya untuk selalu mengiringi, memberkati, menjagai, melindungi kita. Dan bahkan dikatakannya, dia menyertai umatnya setiap saat. Janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan tadi sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi janji Allah tidak akan pernah berubah. Janji Allah tidak pernah berubah dalam menaungi setiap kehidupan umatnya. Semua yang telah Tuhan tata dan persiapkan dalam kehidupan umatnya senantiasa membawa rancangan yang penuh dengan kebaikan bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, oleh karena itu jangan kita takut. Janganlah kita gentar, walaupun bumi berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Jangan pula kita gelisah, meskipun dunia berganti, tetapi berkat-berkat Tuhan bagi kita tetap selama-lamanya tidak akan berhenti. Janganlah kita khawatir, walaupun gunung-gunung bergoncang, Tuhan Yesus akan setia menyertai, menopang, membela kita, memberkati kita dengan berkelimpahan. Percayalah kepadanya, percayalah kasih setia dan janjinya. Kalau kita baca di dalam Masmur pasal 46 ayat 2, Tuhan berfirman, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Itulah janji Tuhan. Dia memberikan kepada kita satu kepastian yang luar biasa, supaya kita tetap setia dan percaya kepada pirmannya. Karena itu Bapak Ibu imanilah, Allah kita tidak pernah dan tidak akan berubah. Itulah lagu sekolah minggu. Mungkin kita pernah mendengarkan bahwa Yesus tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Kalau manusia berubah, tetapi kalau Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Karena itu kami katakan imanilah apa yang dipirmankan Allah di dalam kehidupan kita. Napas kita saat ini adalah bukti penyertaan kasih Tuhan. Ketika Tuhan membangunkan kita dari tadi pagi dan kita diberikan yaitu kesehatan. Itu adalah bukti yang kita katakan bukti kecil. Bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Siapa tahu kita tidak dibangunkannya tadi pagi. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita bangun dan menikmati cuaca yang sejuk. Dan bahkan, Dia memberikan bulan baru kepada kita. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, berbahagialah orang yang setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ia akan memberinya kasih karunianya dengan berkelimpahan. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan dengan mengimani janji Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan Allah karena ia akan melimpahkan kehidupan kekal di surga tepat pada waktunya. Tetaplah setia dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita. Itulah bukti respon kita ketika kita mengimani dan meyakini janji Tuhan. Kita juga harus tetap menunjukkan iman percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Bapak di dalam surga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Di mana Tuhan mengatakan bahwa janji Tuhan tidak berubah, kekal, dan sampai selama-lamanya. Biarlah iman percaya kami, Tuhan. Engkau tumbuhkan dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap mengimani apa yang Tuhan firmankan. Kalau manusia bisa berubah, dunia ini bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih dan kami yakin dan percaya ketika kami memulai hari ini, bulan ini, untuk melanjutkan aktivitas kami, berkati kami Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam surga dan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami. Terimalah berkat Tuhan. Anukrah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.